Hai Nah jadi teman-teman pada heboh di depan ini mengikuti bapaknya yang katanya melihat cahaya yang keluar begitu kami saat ini kepingin tahu juga ya cahayanya itu keluar dari mana gitu nih sepertinya sudah area hutan ya masih ke dalam hutan nih ceritanya wih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semuanya Om swastiastu selamat berbajikan Namo Buddhaya Rahayu 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 teman-teman saya saat ini berada di tengah hutan dan keadaan untuk di hutan ini seperti ini bisa dilihat ya jadi kita sudah berada di ketinggian sekitar 1000 mdpl Masya Allah tempat ini sangat sunyi sekali dan uniknya kita dapatkan satu orang begitu yang tinggal di dalam hutan sendirian sendirian saya juga merasa heran begitu apa yang melatar belakang beliau ya kenapa kok tinggal di dalam hutan seperti apa ikuti terus di kongkutan beli nah ternyata ini beliau nya teman-teman yang tinggal di dalam hutan sendirian nah ini beliau nya tinggal lagi melakukan sesuatu begitu mungkin aktivitas sehariannya seperti itu ya macul begitu rayu 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 pak ngepunten jadi seperti ini sebentar pak ya pak kami dapat informasi bahwa katanya memang bapak benar-benar tinggal di dalam hutan seperti itu itu apa yang membuat melatar belakang ini bapak tinggal di sini ya Pak Ud ini kan berada di sini menurut beberapa teman dari kami itu sekitar 15 tahun benar pak iya apa yang melatar belakang ini bapak tinggal di hutan ini sendirian gitu kalau tidak ada prinsip seolah-olah di rumah itu seolah-olah di rumah ada di sini di rumah itu ada di sini di rumah itu ada tidak ada kenaikan di rumah naikannya ke sini maunya buat gubuk sini kalau ada di rumah itu dapatlah setilai mau datang ke sini gitu alas itu menjauh dari rumah ya sama gubuk sini tuh eh Bapak sudah berkeluarga kah begitu tuh? tapi dari keluarga sendiri tidak masalah pak ya bapak? enggak bilang bu saya mau merantau berapa bulan ingin siati kalau sudah merantau sudah selesai baru pulang ya iya kalau untuk apa namanya konsumsi sehari-hari itu dapatnya dari mana pak? ini kan jauh ya bisa saja sama teman-teman ini membutuhkan satu jam dari pemukiman warga di bawah untuk di sini itu matanya dari apa pak? seadanya ada ini ini itu iya yang misalkan bisak itu lap apa adanya tak Pak? tidak berpengaruh terhadap kesehatan tidak ya Alhamdulillah penghuni sini itu dapat merasakan hadirnya saya di sini bisa dibantu masalah pokok makan ini satu hari makan satu hari enggak makan makan sehari enggak makan adanya lewat tuh baru kerja lapar datang sini kelihatannya ada orang tapi tak batin saya tidak ada itu samaran-samaran orang itu lho gelap ngasih makan saya itu rakyat itu jadi Bapak sendiri pernah melihat ada selain Bapak sendiri yang tinggal di sini ada makhluk lain yang tinggal di sini mungkin yang dimaksud oleh Bapak tadi kalau disusuri buahnya lah seperti apa contohnya ya seperti kepala putus Hai badan sendiri itu melaku yang-yang-yang yang datang saya Pak lu pun ganggu pulau pulau ini usah itu pulau mantuk kali rambut hutan ini pulau ngambut hutan ini pulau ngambut hutan ini poyo ini ya emotan sampak satos kenapa nge-nya sakit ini hutan ini saya perantau perantun itu babat lalu babat sudah padang lalu ditanami pisang telur dan selain-lainnya itu supaya damat bisa bertahan hidup saya ini masalah hantu manu banyak kalau disusuri aja tapi berhubung pun mantu pun sudah lama ya dianggap seperti orang teman biasa ya Pak saya juga sempat dengar cerita-cerita bahwa turun temurun bahwa di daerah gunung ataupun di dalam hutan itu suka ada semacam kayak keluar cahaya begitu Bapak juga pernah mendapatkan pernah saya itu benar takut tapi dalam hati saya nih seolah-olah saya barang bandar itu saya ambil tapi saya gini itu tak ambil bisa tapi bisa itu bukan milik saya tepat saya mundur untuk titik cahaya yang keluar itu tadi bisa ditunjukkan kepada kami Pak di daerah mana di sekitar sini banyak mas patuh mengeluarkan cahaya begitu baik pakai hari-hari biasa gini itu sudah datang ini jadi namanya yang paling besar cahaya yang paling besar itu jadam mana Pak Hai ikungi bagaimana ya kau penglihatannya tajam bisa seperti lentang-lentang dari atas turun ya Pak barusan kan Bapak sempat nyinggung ya bahwa di tempat ini pernah ada atau melihat begitu cahaya yang keluar begitu itu titiknya di daerah mana Pak bisa ditunjukkan kepada kami untuk titik terbesarnya ke arah sini ya lalu salah sana boleh kami meloncat meloncat boleh agak kita coba menuju ke lokasi ya gimana Bapak ini pernah melihat mendapati atau melihat cahaya yang keluar Pak ya monggo-monggo monggo-monggo ini bukan uniknya saat ini mau jadi ini kalau bapaknya pernah melihat cahaya yang keluar begitu dari dari apa namanya dari lokasi ya Ayo kita eh mengikuti bapaknya ya katanya pindah-pindah katanya cahaya tadi di mana Pak lokasinya Oh di situ terus Oh pindah-pindah oke gua dihitung itu W10 ada 10 titik 10 titik yang paling terbesar mana Pak ya lalu pertama itu itu kok Pak kedua saat itu ya karena tempat kita langsung ke lokasinya coba kalau tidak yang terbesar masuk alam gaib gitu ya waktunya ya waktunya ada sumbernya ini tambung ini lokasi nih Pak semua terkuasai saya bingung agak gue Nah jadi teman-teman pada heboh di depan ini mengikuti bapaknya yang katanya melihat cahaya yang keluar begitu kami saat ini kepingin tahu juga ya cahayanya itu keluar dari mana gitu nih sepertinya sudah area hutan ya masuk ke dalam hutan nih ceritanya wih ini bapaknya nyager ya Oh di sini di sini Pak ya yang yang mengeluarkan cahaya itu Pak ya di sini di sini di sini di sini orang-orang hubungi ya film tuh lah temati Pak saya bisa menangkap cahaya cahaya itu warnanya apa Pak yang dengan lihat biru 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 hitam seperti film-film TV di sini itu berupa cahaya saja atau memang nah lambat laun berubah wujud begitu benja-benja usaka gitu Mas benja-benja usakanya itu seperti apa seperti bentuknya ular naga dan apa mungkin itu benar-benja usaka ya Pak mungkin nyata-benja usaka mengerti gua termati dalam hati ish kamu bukan milik kamu samin ikuti aja ya ikuti Pak memangnya duit itu penuh 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 maksudnya ambil ya karena masa jauh enggak apa-apa Pak malah ngerti pun lama-lama wuhh ini kok memangnya mari jalan penuh kok malah ngerti disusuri mali kok tepi ngerti ngerti lho pak malah ngerti kalau di sini aku tahu kalau ngerti ngerti ini pikiran saya ya di tumpas disitu saat ya Pak tumpas gitu sumber dari munculnya cahaya itu yang menunjukkan di bawah sana Pak itu ada pohon ya pohon apa itu namanya itu ya cabu yang dibuka dengan minat juga bahwa cahaya itu berjumpul dari pusaka yang berbentuk enak ular naga tapi anggap dengan ini pegang juga dan munculnya tiap hari itu Pak enggak kalau hari Jumat Jumat lagi di bawah enggak gitu semapain enggak 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 muncul ampun enggak harusnya yang paling tajam di belakang jenengan ini kan sudah masuk hutan mbak hutan kan oke ya Bapak tinggal di sini sendiri ya ya sudah berpuluh tahun 15 tahun ya ya lebih 15 tahun terangkali ada perasaan takut di hutan Maud enggak ada kalau takut ya pulang aja harus hadapi yang di depan itu harus hadapi tapi yang di rumah iya hadapi sendiri terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih